Pemirsa berikut akan kami tampilkan infografis tren COVID-19 nasional hingga selasa 21 Juli 2020 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti dilaporkan Satgas Penanganan COVID-19, kasus baru positif COVID-19 ini bertambah sebanyak 1.655 orang hingga totalnya menjadi 89.869 kasus. Jika kita lihat dari trennya, tampak pertambahan 1.655 kasus baru ini membuat trennya menjadi berfluktuasi dengan kecenderungan yang menurun. Jumlah pertambahan kali ini masih tergolong tinggi jika dibandingkan hari-hari sebelumnya dalam sepekan. Sementara untuk jumlah pasien yang sembuh bertambah sebanyak 1.489 orang, sehingga total pasien yang sembuh ini menjadi 48.466 orang. Untuk jumlah pasien meninggal juga kembali bertambah sebanyak 81 orang, sehingga total pasien meninggal hingga 21 Juli menjadi 4.320 orang.